Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa lagi bersama saya Om Jok Hensem di channel yang sama yaitu Suara Langit dimana pada kesempatan pagi hari ini yang kita tahu tadi malam itu saya sempat mendengar bahwasannya penyerangan pada epokan itu ada yang mengaku-ngaku dia itu kalau tidak salah itu anteknya karya tapi saya belum tahu karena saya belum pernah jumpa apalagi yang tadi malam itu yang dijumpahkan itu kalau tidak salah itu Master Han, si itu siapa namanya Panji Kurapan, Master Dhani sama Master BLS nah itu karena saya tadi malam itu posisi saya itu masih nyasar-nyasar pas pulak ketemu sama Mbak Cokro tapi di perjalanan kali ini saya itu ingin penasaran, ingin mencari keberadaan si wanita-wanita bercadar itu siapa sih sebenarnya mereka ada hubungan apa mereka sama pada epokan makanya ikuti perjalanan saya, ikuti misi saya dan semoga perjalanan saya berjalan dengan lancar salam hormat saya kepada Guru Besar pada epokan senang sejakat membeskari salam cinta salam sayang Master Mbak Ter dimanapun kalian berada saya doakan saya selalu panjang umur dan murah rezeki amin amin dan tidak lupa juga kita disini bakalan salawatan untuk melancarkan perjalanan kita A'udhu jubillahimu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam salawat salam wa alaihi khairi Alal anam Allah, Allah ya Muhammad, alai salam Ma'ulah ya karimun habibana ya syaidina Ku lidal habibu wakaduhu mutawaridu Ku lidal habibu wakaduhu Mutawaridu Allah Allah ya Muhammad, alai salam Wanurumin wajanatihi Wajanatihi Yatawakol Salawat terus lalu bersalawat di mana pun kita berada tetap selalu bersalawat Kerana selawat itu melindungi perjalanan dan misi-misi kita Ikuti perjalanan saya, apa yang terjadi, karna saya penasaran sama wanita bercadar itu ya Di sini semoga saya, dan satu lagi Saya juga penasaran sama dukun daya itu ya orang Dayak itu yang muka-muka coret dan pake-pake kalung-kalung gimana orang yang khasnya orang Dayak tapi disini semoga kita berjalan kita berjalan dengan lantar amin amin ternyata mereka mendengar dari sini ternyata mereka mendengar Assalamualaikum nona-nona apa ibu-ibu apa siapalah nama kalian intinya saya datang kemari pas kebetulan saya datang kemari memang mencari kalian karena saya penasaran siapa sih kalian penasaran sejak kapan ya guru kami itu mempunyai murid seperti kalian sebelum saya masuk tapi walaupun saya walaupun saya disini belum lama masuk ya tapi saya belum pernah namanya sama sekali belum pernah mendengar bahwasannya ada santri dari guru kami Mama Sekarion memiliki santri itu yang bercadar intinya gini saya tuh setengaja ya keluar ini penasaran aja sama kalian kenapa kalian itu bisa gitu tiba-tiba tadi malam mengebrak pada epokan ingin masuk dan ingin mencari mana guru kami mana ini kami gini 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 saya sempat melihat channelnya itu yang waktu kalian tadi malam sempat lihat jadi kan gak ada salahnya itu saya ingin melihat kalian ternyata ya kalian seperti ini ya ternyata itu orang-orang yang wanita yang seperti ingin mendatangi orang-orang yang mati gitu apa takjia tidak ya belum sih sebenarnya jadi jadi datangan saya disini ingin bertanya kalian kan tadi malam ada bernama atau berlima gitu sisanya mana yang lain yang lain enggak ikut lah daripada kalian seperti ini ya bagusan lah kalian tidak berpada di hutan gini bagusan lah kalian tinggal di rumah gitu apakah kalian tidak punya suami makanya kalian jalan-jalan ke hutan jangan-jalan ngelarang oh kenapa dia orang ini bisa kenal saya ya makanya santri harus menyesal ya makanya kalau kamu dengar ya kami semuanya hari itu ingin mengusir kalian karena kalau ini santri-santri yang ada otaknya yang ada pikirannya jaga omongan kamu ya masalahnya gini dengar dulu karena kalian sudah mengusir guru kalian sendiri kayak gini menamaikan santri ya sejak kapan guru kami dari mana kalian tahu mana bukti mana nyatanya kalau kami mengusir guru kami gak usah asal memfitnah kalau jika tidak ada membuktinya kami membutuhkan bukti jika kalian apa menginginkan pada epokan itu kami membutuhkan bukti dulu jika kalian datang memang mengusir kami ya jelas jelas karena itu semua sebenarnya gini ya ini kan hanya mengaku-ngaku muridnya Mama Skario atau atau emang sengaja ingin menguasai pada epokan kami itu pada epokan seluruh umat loh ya kenapa kalian mau mengusir kami daripada epokan apakah kalian karena kalian kurang ajar sama guru kami juga santrinya bukan kalian aja semenjak saya masuk disini hingga sekarang belum pernah namanya nampak ataupun jumpa ataupun ketemu dengan namanya santri dari Mama Skario yang seperti kalian tampilannya apa kalian udah tahu jelas kalau guru kami usir dimana kalian melihat guru kami usir apa guru kami usir sama kalian tapi intinya guru kami baik-baik aja dan guru kami ada di pada epokan dan sekarang masih ada istirahat ya masalah ya kalian tadi malam melihat guru kami itu lagi menjalankan misi waktu kalian dalam ke pada epokan astagfirullah kalian mempunyai handphone tidak bisa melihat youtube apa tidak ya terus kenapa jika bisa kalian apa gak tahu dimana guru kami tadi malam dimana kami berada jangan-jangan kalian ini kena tipu daya sama iblis yang menyerupai guru kami mana guru kami yang asli mana guru kami yang palsu kami udah bisa membedakannya kami yang lebih tahu apa astagfirullah kalian tahu dari mana kami kesatria disini lebih tahu sekarang saya tanya jika kalian kesatria memang santri dari PSS siapa-siapa aja kesatria yang ada dalam PSS maser 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 jim maser ayam timan ayar mba seri aminah kayak ija yang handsome bakar ulang bakar pias wah banyak orang-orang kantinnya juga saya sebutkan sak-sak tam-sak tamnya juga saya sebutkan perlu kayak ija yang handsome sak-sak tamnya ada mandor ya Arya ada dedek dedek dan sendir ya ada sama lagi Ejo enggak enggak bisa ngomong kenapa mereka bisa hafal semua dan bisa hafal dengan sudut-sudut yang ada di padepokan dari kantin hingga jelas bisa hafal orang-orang sampai lagi ya tapi kan sedangkan kalian itu sama sekali tidak ada masuk ke padepokan dan pernah sekalipun tidak pernah datang intinya gini saya udah ngomong berbual-bual tadi kalian pergi dari sini tinggalkan padepokan itu kami enggak mau lagi berusaha dengan kalian intinya guru kami tetap guru kami tetap guru kami sampai sekarang sehat walau payat dan dia tetap ada di padepokan jadi jangan pernah kalian nyimpi untuk mengusir kami para kesatria PSS yang jelas-jelas kami lah kesatrianya kami gak ada karena guru kami sama yang kalian sebutkan itu hanya beda jauh karena kalian itu terlalu dimana ya terlalu di sugesti ataupun apa namanya terlalu percaya dengan orang yang bisa menyamar jadi mama sekaria itu yang membuat kalian itu jadinya berambisi untuk mengusir kami daripada epokan biar supayalah yang menjelma jadi mama sekaria tadi masuk ke padepokan barang kalian dan kami diusir dari padepokan memang pandai kalian pandai kalian tidak baru beberapa hari yang lalu pasukan merah untuk merebut padepokan udah kebis sempat kami selesaikan sekarang kalian sibuk untuk menyebutkan pandai kalian saya tidak tahu lagi seperti ini saya harus apa saya tidak tahu lagi harus apa kamu harus pergi kamu harus pergi kalian yang harus pergi bukan saya yang harus pergi oke saya juga yang handsome sebelum kalau itu pergi kami itu tidak akan berhenti untuk mendatangkan kalian satu per satu karena kalian ini santu-santunya yang gak ada pikirannya itu ya sudah mengusir buru kalian jaga omongan kamu kalian itu gak pantas tinggal di pedepokan ini jaga omongan kamu jika kamu belum tahu semuanya seluk bulu diantara kami semua kami kesatria baik-baik semua kami kesatria kalau kalian baik gak mungkin kami tidak pernah mengusir buru kami gak usah kan sembarangan ngomong saya itu tahu semua bunuhnya para kesatria guru saya sepil oke hijau yang handsome kalau di sepil enggak aneh aneh untuk saya bingung kok bisa lah menyamar seperti ini pakian aja sosok sebelum ini bangga omong pakian aja kajian bercadar tapi kelakuan kan mulai iblis astagfirullah lagi kamu gak boleh ngomong seperti itu kego kamu sedang ngomongnya kamu sendiri ya tidak panas benar sekali nonton menonton hai 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 oh Allah minta berdebah ke awas ternyata mereka bener-bener kuat kita nggak bisa meremehkan mereka Oh saya heran ya dari pasukannya sih apa itu darmo dan lain-lainnya udah selesai kenapa masuk lagi orang seperti ini ini menjadi pertanyaan buat kita ini sebaiknya kita mengamankan diri aja dari sini kita jauh dari sini dia lebih aman saya Om itu yang sempat mengundur diri Wabila Tepuk Wadaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh